ya resikonya rumah menghadap ke barat ya gini ya teman-teman kalau pas waktunya antara jam 2 ke bawah itu mesti puanasnya minta ampun nah itu ya sudah mulai masuk ke rumah ini kalau tadi enggak aku potongi ya agak mending ya tapi sudah terlalu lebuat sampai ke arah sini-sini juga makanya ya aku potongi biar agak lumayan rapi ya paling-paling ya sebulan lagi sudah mulai pupus ya atau tumbuh lagi itu nah itu ya halo teman-teman jumpa lagi di channel ku ya posisi di rumah ini sambil menahan gerah ya panas dikarenakan rumah ini menghadap ke barat teman-teman rumah rumah menghadap ke barat itu kalau waktunya antara jam 2 sampai jam setengah 4 tuh puanasnya minta ampun temen-temen nah ini ya contohnya ya ini rumahku hadap ke barat ya temen-temen sampai mataharinya ya sinarnya masuk ke dalam rumah jadinya puanasnya minta ampun ini ini kebetulan tadi ya habis aku pangkasi ya tanaman atau pohon pucuk merah yang ada di depan rumah ya ini ya harusnya pucuk merah ini ya buat penghalang sinar matahari ya temen-temen tapi kalau terlalu lama enggak dipangkasi ya terlalu rimbun jadi enggak begitu enak di pandang mata masalahnya di depan rumah persis ya nah ini ya juga ada itu yang sebelah ya sudah terlalu tinggi ya mau aku potongi tadi ya sementara yang ini dulu ya temen-temen kalau enggak dipotongi itu ya terlalu rimbun jadi enggak begitu enak dipandang ya kalau dipotongi ya bisa dibentuk-bentuk cuma ini memang terlalu tinggi ya temen-temen ini juga ada yang sebelah ini yang paling ujung ya sudah mulai rimbun ya nah ini ya tadinya mau aku potongi semua cuma terlalu banyak capek sendiri temen-temen harus pakai tangga juga ya atau BI ya resikonya rumah kalau menghadap ke barat ya kayak gini ya temen-temen nah itu ya mataharinya ini untung mataharinya agak bergeser ke utara ya temen-temen kalau musim kemarau itu matahari agak geser ke utara ya nah nanti kalau puas tengah-tengah sini mataharinya mau memasuki musim penghujan kalau musim penghujan itu matahari agak geser ke selatan ya di ujung sana ya temen-temen masalahnya cuaca sekarang ya tidak begitu bisa diprediksi ya kadang waktunya kemarau masih ada hujan waktunya musim penghujan juga terkadang panas beberapa hari ini sampai ke dalam ini temen-temen panasnya nah ini sampai ke dalam ya ini suara agak bindeng masalahnya lagi flu dan batuk ya temen-temen ya resikonya rumah menghadap ke barat ya gini ya temen-temen kalau pas waktunya antara jam 2 ke bawah itu mesti puanasnya minta ampun nah itu ya sudah mulai masuk ke rumah ini kalau tadi tidak aku potong ya agak mending ya tapi sudah terlalu lebuat sampai ke arah sini-sini juga makanya ya aku potongi biar agak lumayan rapi ya paling-paling ya sebulan lagi sudah mulai pupus ya atau tumbuh lagi nah itu ya ini langitnya cuaca cerah temen-temen sampai biru ya langitnya biru sekali ini tuh sampai panasnya kayak gitu ya tuh tadi disana juga dimushola banyak yang pada ngumpul-ngumpul dalam proses penyembelian hewan kurban ya di masjid pun juga banyak temen-temen ini belum sampai aku sapu ya tadi habis dipotongi nunggu nanti aja dulu temen-temen lagi capek ya ini juga daun sepatu ya atau tanaman sepatu sudah aku potongi kemarin ini juga bunga sepatu yang modelnya model mawar ya bunga sepatu tapi kayak mawar gitu ini malah pernah aku potongi malah daunnya tidak begitu subur temen-temen dulu kalau tidak tak potongi malah daunnya besar-besar ya nah ini ini kayak mawar ya jenisnya jenis bunga apa sepatu tapi kayak mawar ya kalau yang sana tadi bunga sepatu ya ya modelnya ya persis kayak bunga sepatu mungkin ya jenisnya yang asli ya yang ini ya hitung-hitung review aja ini vlog ya teman-teman untuk teman-teman yang pengen buat rumah atau kontrak rumah ya kalau bisa jangan hadap ke barat kalau bisa itu hadap selatan hadap ke timur itu enak teman-teman apalagi hadap timur itu kalau pagi terkena langsung sinar matahari pagi sehat ya kalau waktunya mulai siang memasuki jam-jam satu jam dua sudah adem enggak mungkin panas ya mungkin tergantung situasi dan kondisi tanahnya ya kalau yang punya tanah memang harusnya buatnya hadap ke barat ya tetap ya hadap ke barat ya dan sebagainya tiba untuk pijat mas Reno mas Pajo masih pin pijatnya ditunggu aja dulu teman-teman ini cuma sekedar aja vlog ya sambil melihat kondisi rumah yang kewanas dikala memasuki jam-jam dua ke bawah ya yang hadap ke barat sedikit aja informasi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk yang pengen buat rumah ya kalau memang posisinya tanahnya bisa dibangun dan menghadap ke selain barat ya bisa untuk dijadikan patokan ya teman-teman oke teman-teman cukup sampai disini aja dulu sekedar aja vlog mudah-mudahan bermanfaat cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.